Sobat calon guru semuanya ketika kita melakukan pendaftaran P3K 2024 khususnya untuk pendaftaran P3K Kemenang 2024 Maka di bagian tab keempat yaitu pengisian riwayat kita akan mengisikan yaitu deskripsi pengerjaan Kemudian juga nama pekerjaan, yuri kerja, deskripsi pengalaman kerja dan juga riwayat kerja kita Nah disini nanti kita akan mengacu pada riwayat kerja masing-masing, pengalaman kerja masing-masing Dan pada hari ini saya akan berbagi pengalaman bagaimana cara pengisian riwayat di akun SSC ASN untuk pendaftaran P3K Kemenang 2024 Terutama disini nanti pada bagian mengisi deskripsi pekerjaan, kemudian juga mengisi riwayat kerja Bagaimana informasinya silahkan simak video ini sampai selesai Namun sebelum kita lanjutkan perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel calon guru ini Silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya Sehingga jika calon guru menyajikan update informasi terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi Baiklah sobat calon guru semuanya, seperti yang kita ketahui bahwasannya sekarang ini dibuka untuk pendaftaran P3K Kemenang 2024 Saya rekomendasikan teman-teman terlebih dahulu yaitu membaca dengan seksama yaitu tata cara dan juga pengumuman yang ada di situs resmi csnkemenang.gur.id Dan juga membaca dengan sepenuhnya yaitu pengumuman pengadaan P3K Kemenang 2024 Termasuk juga memahami membaca terkait tentang syarat pendaftaran, ketentuan pendaftaran dan juga berkas yang di upload Dan pastikan kita untuk memilih formasi nanti sesuai dengan hasil pengecekan kita di pdm.asnkemenang.gur.id Ketika teman-teman sudah melakukan pendaftaran untuk cara membuat akun, silakan simak video saya sebelumnya termasuk juga cara mengisi biodata Kemudian memilih jenis seleksi, kemudian kita memilih formasi, mendaftar formasi, kemudian di unggah dokumen pun juga demikian Kemudian berikutnya disini, di bagian tab yang keempat itu adalah pengisian riwayat Pada bagian pengisian riwayat, disini kita mengisikan deskripsi pekerjaan kita Nah tentunya untuk deskripsi pekerjaan kita dan juga riwayat kerja kita ini harus sinkron, harus sama Relevan dengan pengalaman kerja kita dan juga nanti relevan dengan formasi yang akan kita lamar Nah seperti itu, karena apa? Karena kalau misalkan nanti tidak relevan itu akan menyebabkan kita itu TMS ya Alias tidak memenuhi syarat Nah terkait tentang tata cara, disini yang kita terapkan ya untuk cara mengisi deskripsi pekerjaan Kemudian mengisi riwayat kerja, disini nanti kita disclaimer dulu ya Inilah berdasarkan dari pengalaman pribadi dan nanti janganlah dijadikan satu-satunya rujukan untuk teman-teman Untuk segala kebenaran dari proses pendaftaran dan juga pengisian riwayat itu adalah sepenuhnya mengacu pada kementerian agama Dan disini nanti tutorial dari channel calon guru itu hanya sebatas sebagai referensi saja teman-teman Namun berdasarkan dari pengalaman saya ketika mendaftar kemarin ini di periode kemarin untuk pendaftaran CPNS di kementerian agama Yang saya gunakan sebagai tutorial untuk pendaftaran di kementerian agama Sebelumnya disini adalah dari beberapa teman yang kita pendaftarkan inilah seluruhnya lulus seleksi administrasi ya Sehingga sudah ada beberapa yang sudah mengikuti SKD Disini untuk surat pernyataan surat lamaran pun juga gak jauh beda dengan yang pendaftaran P3K Kemenak 2024 Begitu juga dengan pendaftaran P3K teknis kemarin itu yang ada kaitannya dengan yang nanti akan kita buat tutorial Ini juga seluruhnya lulus seleksi administrasi Surat pernyataan surat lamaran dan sebagainya ini seluruhnya lulus seleksi administrasi ya Itu untuk P3K tenaga teknis Oke baiklah sobat calon guru semuanya disini kita mulai Yaitu disini untuk di bagian pengisian riwayat ini kan kita diminta untuk mengisi riwayat dengan benar Nah ini kita isikan deskripsi pekerjaan Di bagian tab pengisian riwayat ini adalah kita isikan deskripsi pekerjaan Itu meliputi nama pekerjaan kita itu apa? Maksudnya nama pekerjaan itu apa? Nama pekerjaan ketika kita menjadi tenaga non-SN ya Nah ini kemudian unit kerjanya ini dimana? Kemudian deskripsikan pengalaman kerja kita Nah kemudian disini riwayat kerja inilah kita isikan nanti kita tambahkan SKSK ya dan juga data-data nya Kemudian nanti harus sinkron seluruhnya ya Nah ini oke Nah disini untuk mempermudah disini saya mau nuliskan dulu adalah di Microsoft Word ya Sehingga nanti kita tinggal copy paste saja teman-teman Karena disini untuk tempatnya ini cukup sempit juga ya Oke kita siapkan dulu di Microsoft Word Oke disini saya jelaskan dulu yaitu untuk yang akan saya daftar Ini kebetulan saya itu adalah sebagai seorang tenaga administrasi yang ada di MTS ya Nah ini saya adalah nama pekerjaan saya itu disini sebelumnya Ini staff administrasi perkantoran Unit kerja saya itu adalah di MTS Negeri Pasir Putih Ini sebagai contoh teman-teman Sekali lagi ini sebagai contoh ya sebagai bahan referensi untuk kalian Jadi mungkin untuk nama, nama sekolah, nama tempat, nomor surat Ini bukan yang sebenarnya Oke disini adalah nama pekerjaan saya Itu sehari-hari itu sebagai seorang staff administrasi perkantoran Dan disini saya itu memiliki ijazahnya itu adalah SMA Karena saya memiliki ijazahnya SMA Pekerjaan saya sehari-hari adalah sebagai staff administrasi perkantoran Ini unit kerja saya adalah di MTS Negeri Pasir Putih ya sebagai contohnya Nah disini kita ketahui dulu Teman-teman itu dilihat untuk hasil PDM non-ASLnya itu adalah sebagai apa Kita mengaturnya pada itu ya Kalau misalkan kita melihat pada pengumuman resmi kemenang Nah seperti yang kita ketahui bahwasannya Untuk jabatan tenaga teknis ya Disini saya menggunakan ijazah SMA Disini kan untuk jabatan yang tenaga teknis Untuk guru teman-teman nanti silahkan simak video saya yang satunya ya Nah disini adalah berdasarkan dari ijazah yang kita miliki Nah ijazah kalau misalkan SLTA serajat ini adalah nanti bisa melamar di pengadministrasi perkantoran Kalau misalkan kita melamar di nomenklatur pengadministrasi perkantoran Nah tugas jabatan kita itu adalah melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran Pemerintah dan pelayanan publik ya Atau customer service Kalau misalkan teman-teman adalah jadinya S1, D4 Bidang yang relevan dengan tugas ya Ini nanti adalah kegiatan kita melakukan kegiatan tata kelola layanan Yang dilamar adalah penata layanan operasional Kemudian jika D3 maka disini Nanti pengelola layanan operasional ya Ini melakukan kegiatan kelolaan ini Kemudian untuk SLTA serajat ini bisa juga disini Jadi untuk SLTA itu bisa di pengadministrasi perkantoran Bisa juga di operator layanan operasional Nanti untuk uran tugasnya ini beda ya Ini adalah untuk yang pengadministrasi melaksanakan kegiatan dukungan administrasi Kemudian untuk yang disini operator layanan Inilah melakukan kegiatan pengoperasionalan Yaitu layanan teknis ya Nah ini Oke Nah disini ketika teman-teman sudah menentukan ya Ini adalah isyasa yang dimiliki apa Nanti kita mendaftar pada formasi yang ada di PDM Disesuaikan dengan formasi yang dibuka ya Di pengumuman Oke disini jangan sampai nanti teman-teman keliru ya Dan kalau misalkan kita itu mengisalkan saja Teman-teman itu sebenarnya punya ijasa S1, S2 Tapi kalau misalkan yang dilamar adalah Misalkan adalah saya itu pengadministrasi perkantoran Ijasanya SLTA Ya maka disini yang digunakan itu adalah Ya disini Yaitu Ijasa yang SMA Termasuk gelar itu gak usah dipakai ya Kalau misalkan gelar Kemudian ijasa di upload juga ini Transcribe pun juga yang ini Oke berikutnya Saya sudah membuat ini ya Untuk yang deskripsi pekerjaan Nanti kita lampiri dengan pengalaman kerja Nah jadi disini saya membuat dalam Microsoft Word Supaya mempermudah nanti tinggal copy paste saja Yaitu staff administrasi perkantoran Kemudian disini adalah unit kerja saya Itu adalah di MTS negeri Pasir Putih Nah untuk nanti silahkan disesuaikan Yang dilamar itu apa Dan disini nama pekerjaan yang sebelumnya ini apa Nah disini saya itu adalah Staff administrasi perkantoran Kemudian unit kerja Pasir Putih Kemudian berikutnya pengalaman kerja Distripsikan pengalaman kerja Disini adalah nama saya calon guru Nah ini kalian bisa sesuaikan dengan data masing-masing Nama saya calon guru Merupakan tenaga honorer Atau ini bisa diganti juga dengan tenaga non-ISN ya Nah ini bisa juga diganti Yaitu tenaga non-ISN Staff administrasi perkantoran di MTS negeri Pasir Putih Saya sudah bekerja selama 5 tahun Dan masih aktif bekerja hingga sekarang ya Kan persyaratannya itu minimal 2 tahun ya Dan juga harus aktif bekerja hingga saat mendaftar ini Ini sudah menisarat saya rasa Kemudian ada pun tugas saya Ini kita uraikan tugas Sita ya Ada pun tugas saya adalah membantu terlaksananya kegiatan Pengoperasionalan layanan teknis sesuai dengan prosedur dan ketentuan Dalam rangka meluncang pelaksanaan pendidikan Dan juga pengadministrasi Pengadministrasian kantor di MTS negeri Pasir Putih Selain itu juga mengerjakan tugas tambahan yang diberikan oleh atasan Seperti membantu membuat laporan keuangan Membuat dan mendistribusikan urusan surat menyurat Dan lain sebagainya Nah inilah yang kita terapkan kemarin Itu ini sudah benar Nah gitu ya yang tadi kita tunjukkan dulu seleksi administrasi Nah kalau misalkan Pokoknya disini silahkan dibuat redaksi masing-masing Diupayakan yang semaksimal mungkin ya Ada baiknya juga teman-teman berkonsultasi juga Itu kepada mungkin rekan-rekan yang ada di kanawil misalkan Nah ini Oke disini setelah saya membuat Ini saya tinggal copy paste saja ya Nah ini nanti yang akan saya copy Kemudian disini kita tinggal paste saja Sekarang di unit kerjanya Ini juga kita bisa copy Oke untuk unit kerja ini saya copy Kemudian saya paste disini Deskripsi ini tadi sudah kita buat Kita tinggal copy saja Ini untuk memudahkan itu seperti ini Saya biasanya ya Copy Kemudian berikutnya saya paste kan disini Nah disini berdasarkan pengalaman teman-teman yang kemarin ini Yang sekarang sudah pengumuman Itu kalau misalkan disini Nama pekerjaan mungkin gak relevan dengan jabatan yang dilamar Kemudian Deskripsi pengalaman kerja gak relevan Atau buktinya juga gak relevan Ini bisa menyebabkan banyak sekali yang tidak memenuhi syarat Atau TMS ya Makanya teman-teman disini harus benar-benar hati-hati Pada tahapan ini Karena nanti juga akan diperiksa ya Untuk di bagian ini Nah berikutnya Disini kan kita menambahkan reward kerja nih Nah reward kerja ini juga harus sinkron dengan disini Kalau misalkan disini kan saya tuliskan Karena memang sebenarnya ya Sebenarnya benar-benarnya itu saya itu Masa kerjanya itu pengalaman pekerja ini sudah 5 tahun Nah kita harus buktikan nih Kita buktikan kita 5 tahun itu Kita buktikan disini Yaitu dengan kita tambahkan reward kerja Apakah itu nanti per tahun Ataukah nanti kolektif Kalau saya itu biasanya per tahun ya Nah ini yang namanya reward itu kita isikan per tahun Oke disini adalah saya pengalaman kerja 5 tahun Dan disini kita ketika mengisikan Disini kan ada yaitu pilihan ini ya Jenis instansi, jabatan, tanggal mulai, tanggal selesai, gaji pokok, dan lain sebagainya Nah ini kemudian kita upload yaitu Yang dia upload ini bisa jadi kita itu SK kontrak bisa juga SK Surat perjanjian kerja Atau surat pengalaman kerja Nah ini Kalau saya itu kemarin itu SK Dan berikan dari sosialisasi Itulah bisa di upload SK ya SK per tahun Nah disini untuk mengisikan ini Maka disini kita siapkan nih Untuk mengisi ini kita siapkan dalam bentuk kolom dulu Ini untuk mempermudah juga ya Oke jadi disini dari pengalaman 5 tahun yang Saya miliki disini sudah saya tuliskan Yaitu untuk rinciannya ya Nah ini Jadi teman-teman nanti silahkan dibuat Yaitu tabel seperti ini ya Ini memudahkan Kita urutkan dari tahun pertama hingga tahun terakhir Nah disini adalah saya mulai dari tanggal 20 1, 2, 3, 4 ya Saya selama 5 tahun Nah ini untuk tempat bekerja Silahkan buat kolom tempat bekerja Kemudian jabatannya apa Kemudian tanggal masa kerja ini lah Mulainya Kemudian selesai Nomernya Kemudian tanggal SK Kemudian pejabat Ini siapa Pejabat itu adalah bukan nama orang ya Tapi pejabat penandatangan SK Oke kita isikan satu dulu Ini kita copy ya Oke ini tempat bekerja saya itu adalah Di MTS Negeri Pasar Putih Disini kita kembali ke SSJSN Nah disini kita isikan disini dulu Di atasnya jenis instansi Ini kan kita dari instansi pemerintah ya Nah ini Misalkan disini adalah instansinya pemerintah Kemudian instansi pemerintahnya Ini adalah pemerintah mana Nah ini Nah kalau misalkan MTS Saya itu di MTS Itu kan di bawah naungan kementerian agama ya Tidak bisa Kalau misalkan kita pilih kabupaten provinsi Itu kan gak bisa Karena instansi pemerintah itu disini adalah Saya itu di kementerian agama Nah seperti ini Kemudian berikutnya Instansi perusahaannya Di sini kita Tadi udah copy kan ya Tinggal paste Nama ininya MTS Negeri Pasar Putih Jabatannya Ini tadi sebagai apa Nah ini kita tinggal copy saja kan Oke Kemudian kita pastikan Kemudian tanggal mulainya kapan Nah ini tempat pengisi ini Ini berdasarkan dari SK per tahun ya Dari SK yang dimiliki Silahkan diambil dari data SK nya Inilah tempat bekerja di mana Jabatannya Kemudian tanggal mulai di SK itu TMT Tanggal selesai kontrak Kemudian nomor SK Kemudian tanggal SK Tanggal pembuatan SK Kemudian pecepatnya Nah ini tanggal mulai 1 Januari 2020 Di sini kita tulis Kita pilih yang 2020 Ini Januari Ini 1 Januari 2020 Tanggal selesai Ini 31 Desember 2020 31 Desember 2020 Oke Sudah benar Kemudian Oke Untuk gaji pokok Ini silahkan mengacu pada gaji yang diterima ya Atau mungkin berkoordinasi dulu Apakah boleh menuliskan gaji seluruhnya atau enggak Terkadang beberapa instasi itu berbeda-beda Saya tuliskan gaji pokok saya Kemudian nomor surat nih Nomor surat kita ambilkan juga dari SK ya Nah ini Ini nomor surat saya Kita copy Kemudian kita paste Tanggalnya Ini tanggal SK Itu 31 Desember 2019 Kita cari 2019 Oke Ini Oke udah ya Pecepatnya Penandatangan SK itu siapa? Disesuaikan Kalau saya tuh Penandatangan SK adalah Kepala MTS saya Oke Nah berikutnya Disini teman-teman Kita isikan Yaitu Ini Kita upload unggah bukti ya Unggah kontrak Surat perjalanan kerja Anda Sesuai dengan riwayat yang Anda input ya Saya unggah Ini kita pilih Untuk berkas kita Berkasnya yang mana Jangan sampai keliru ya Untuk berkasnya Nah itu Nah disini kita Sudah pilihkan Coba ini saya perkecil aja Oke Coba saya perkecil Oke ini aja Ini yang 20 Kemudian kita Open Jika sudah kita simpan Oke berhasil Menambah atau edit Pengalaman kerja Kemudian Kemudian disini Akan muncul disini Kalau misalkan sudah Tersimpan Yaitu instansinya mana MTS negeri pasir putih Jabatan staff administrasi Perkantoran Tanggal mulai Tanggal selesai Kalian bisa lihat disini ya Untuk mengedit Ubah Ini kalian bisa klik Ubah Untuk hapus Klik hapus Kita tambah Yang tahun kedua Kita pilih Yaitu instansinya Pemerintah Kemudian disini Kemudian agama Instansi pemerintahnya Yang dimaksud Kita isikan Untuk yang kedua Oke Ini adalah yang kedua Ini tahun 2021 ya Oke Kemudian jabatannya Sama dengan yang tadi ya Jabatannya Kita copy Sebagai staff administrasi Perkantoran Kemudian untuk tanggal mulai Kalau misalkan dikirkan enak ya Kita mulai 1 Januari 2021 Oke 2021 Ini 1 Januari 2021 Kemudian selesainya 2021 Ini 31 Desember Oke Ini 31 Desember Gaji pokoknya Silahkan dituliskan Kemudian Berikutnya Untuk disini Nomor SK ya Oke Saya masukkan nomor SK Kemudian tanggalnya Tanggal SK itu Disini saya itu 31 Desember 2020 Oke 31 Desember 2020 Kita Pilih Pilih Masukkan Pejabatnya Ini adalah Kalau kalian SK nya dari Kanwil ya Kanwil ya Kita sesuaikan dengan Penandatangan di SK kita Pokoknya Oke Nah berikutnya Kita upload Untuk buktinya Ini SK yang TSN Pasir Putih Kemudian untuk jabatan saya Tenaga Nenek Di Pasir Putih itu Sebagai apa Oke Kemudian tanggal mulainya Disini saya itu adalah 1 Januari 2022 1 Januari 2022 Oke Selesainya 31 Januari 2022 31 Desember ya Maaf Kemudian gaji pokoknya Kemudian untuk Nomor Kita masukkan nomor surat Kemudian tanggalnya Ini adalah Disesuaikan Penanggalan SK Kemudian untuk Penandatangan Ini adalah Kepala Kemudian kita Choose file Kita pilih yang 22 Kita open Berikutnya Kita simpan Oke Berhasil Sudah 3 ya Kemudian kita Tambah pekerjaan Yang keempat Instance Kini agama Kemudian Kemudian Perusahaannya Ini adalah Kita masuk Di tahun keempat ya Oke Gini kita Masukkan Kemudian tanggal Mulainya Ini adalah 1 Januari 2023 Oke 1 Januari 2023 Kemudian Ini ya Maaf Ini Kemudian Selesainya Kebabelasan Ini ya 31 Desember 2023 Kemudian Gaji pokok Dituliskan Kemudian Kita masukkan Untuk Nomor SK Kemudian Disini kita Tuliskan Untuk tanggal surat Ini adalah S31 Desember 2022 31 Desember 2022 31 Desember 2022 Oke Ini Kemudian Ini Kemudian Pejabatnya Kita copy Kemudian Kita masukkan Oke Ini Sekarang 23 ini ya Berarti Kemudian Open Setelah itu Kita simpan Oke Berhasil Sekarang Yang tahun Keempat Oke Kita masukkan Yang terakhir Kemudian S3 Pemerintahnya Kemudian Perusahaannya Disini Tinggal Copy Paste Saja Tinggal Ngetik Daripada Ngetik Satu Satu Itu Terkadang Keliru Kemudian Jabatan Ini Saya Copy Kemudian Kita Masukkan Kemudian Untuk Ini TMT 1 Januari 2024 1 Januari Ini Berdasarkan Dari SK Masing-masing Kemudian Ini Sampai Kontrak Pertahun Sampai 31 Desember 2024 Kemudian Gaji Pokok Kemudian Untuk Nomor Oke Ini Kita Copy Ini Nomor Kemudian Kita Pastikan Tanggal SK 31 Desember 2023 Oke 31 Desember 2023 23 Oke Kemudian Pajabatnya Ini Adalah Kita Copy Kemudian Kita Paste Kemudian Kita Choose File Kita Pilih Kita Open Nah Sudah Berhasil Kemudian Kita Simpan Oke Sudah Fix Sekarang Sudah Sudah Semua Disini Mulai Dari Riwayat Pekerjaan Deskripsi Pekerjaan Sudah Unit Kerja Sudah Deskripsi Sudah Kemudian Buktinya Sudah Kita Menuliskan 5 tahun Itu Mana Buktinya Ini Kita Sudah Buat 5 tahun Kemudian Pastinya Di SK Ini ini juga sama Oh ya di sini keliru ya Nah ini coba ini kalau keliru gini kalian edit ini kan seharusnya MTS ini ya MTS ini pasir putih ya kan ini adalah jabatannya nah nah editnya gini jadi instasinya adalah seperti ini kemudian jabatannya ini staff administrasi Oke Aduh ini ternyata gini ya Coba jangan klik di luar ya nanti bisa menyebabkan nggak tersimpan Oke di sini kita edit lagi lagi lah Oke di sini adalah Oke kemudian disini jabatannya sebentar keliru klik luar lagi ya tadi ya kemudian disini oke kemudian kita choose file ini SK 2023 kita Open simpan Oke sudah berubah ya Nah ini pastikan teman-teman seluruh bekasnya ini mengacu sama dengan ini ya Oke Nah setelah selesai seperti ini teman-teman supaya deskripsi diri dan isian ini bisa tersimpan teman-teman harus klik selanjutnya ya Nah untuk tutorial cara pengisian riwayat pulisan ilmiah ini sudah saya berikan di video sebelumnya termasuk untuk teman-teman yang mungkin melamar formasi dosen itu kan wajib minimal sinta enam gitu ya Nah itu itu upaya kan nanti dimasukkan ya Nah jadi riwayat ini untuk lihat pekerjaan serasa wajib garanti akan disinkronkan ini kan untuk mendaftar P3K kan minimal itu harus memiliki pengalaman kerja dua tahun kan minimal misalkan Nah supaya tersimpan ini kalian klik selanjutnya klik selanjutnya Nah sekarang tersimpan kalau misalkan teman-teman disini kembali ke riwayat maka seluruh isian kita ini akan tersimpan kalau kalian setelah isikan itu enggak klik selanjutnya maka enggak akan tersimpan Nah kira-kira demikian untuk tutorial lengkap cara pengisian riwayat di SSCSN untuk pendaftaran P3K Kementerian Agama 2024 semoga bermanfaat salam sukses untuk kita semuanya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh